Intro Dalam rangka memperingati hari jadi polisi wanita yang ke-71 Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan jalan sehat Dengan mengelilingi jalan sekitaran Pol Dametrujaya Yang diawali dari lapangan parkir Pol Dametrujaya Melewati lingkar semanggi jalan Gatot Subroto Dan berakhir kembali di lapangan Pol Dametrujaya Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnevian Menjelaskan sejarah tentang Polwan Yang pada awalnya Polwan merupakan istri dari polisi laki-laki Untuk membantu melakukan tugas penggeledahan Dan atau penyusupan barang yang dibawa oleh wanita Sampai pada akhirnya, mulai dibentuklah polisi wanita Sebanyak enam polisi wanita Ada pun hadiah utama untuk jalan sehat ini Berupa delapan unit sepeda motor metik Dan beberapa hadiah hiburan yang diantaranya Sepuluh unit televisi, sepeda, kulkas, magic chair, kompor gas, dan masih banyak lainnya Terut hadiah dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnevian Ibu Asuh Polwan Republik Indonesia Nyonyatri Tito Karnevian Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal Kapol Dametrujaya, Inspektur Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono Wakapol Dametrujaya, Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat Kabit Humas Pol Dametrujaya, Kombes Pol Argo Juwono, dan penjabat tinggi TNI Polri lainnya Kumpul bersama dalam merangkaian hari ulang tahun Polwan yang ke-71 Hari ulang tahun Polwan ke-71 ini jatuh pada tanggal 1 September 2019 Hari ulang tahun ini, tanggal 1 September Ini berkaitan erat dengan lahirnya Polwan Karena agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947 Banyak pengungsi saat itu kekhawatiran akan adanya penyusupan dan lain-lain Yang ada hanya polki Sehingga akhirnya polkinya untuk melakukan pengeledahan kepada wanita-wanita Yang dikhawatirkan ada penyusupan Maka diminta bantuan istri dari polki Istri dari polisi-polisi, laki-laki untuk melakukan pengeledahan Dari Jakarta, Tim Wiputan Triplata TV Salam Trudelta